Bayangkara FC gagal bantai Persib Bandung Ini komentar mengejutkan pelatih Bayangkara FC Eits, tunggu dulu, sebelum kita lanjut Boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi Mari kita lanjut Bayangkara FC bertemu Persib Bandung dalam lanjutan Liga 1 2019 Bermain di markasnya sendiri atau tepatnya di Stadion PT IK Jakarta Rabu 23 Oktober 2019 malam Laga ini tentu merupakan laga yang amat penting untuk kedua tim Terutama bagi pasukan The Guardian yang bermain di kandang sendiri Sayangnya setelah bermain selama 90 menit Bayangkara FC gagal bantai Persib Bandung Ya, seperti yang kita ketahui Laga antara Bayangkara FC versus Persib Bandung Berakhir dengan skor kacamata alias imbang 0-0 Terkait hal ini Usai gagal bantai Persib Pelatih Bayangkara FC Paul Christopher Muster Memberikan komentar yang cukup mengajutkan Dimana pelatih asal Skotlandia ini mengaku kecewa timnya gagal mengalahkan Persib Bandung Saat jumpa Persib Bandung Saat jumpa persusai pertandingan Pelatih Bayangkara itu mengatakan Rasanya seperti kalah karena kami berekspektasi bisa menang di pertandingan ini Paul bahkan menyebut bahwa Persib mendapatkan peluang emas Sementara timnya mendapat banyak peluang untuk mencetak gol ke Gawang Mangu Bandung Lebih lanjut, Paul juga menambahkan Saya mencatat Persib hanya mendapat satu peluang emas Sementara tim kami banyak mendapat peluang Tetapi tak ada yang menjadi gol Ada yang membentur mister dan penyelamatan-penyelamatan oleh keeper Persib Bandung Komentar pelatih Bayangkara ini seakan membuat Persib merupakan tim yang amat mudah untuk dikalahkan Padahal seperti yang kita ketahui Tim Pangeran Biru memiliki kehebatan yang tak perlu kita ragukan lagi Demikianlah video dari kami Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya Terima kasih